Hai semua, selamat datang kembali di channel Sylvia Pradipta Di video kali ini aku mau bikin dodol jagung Dan di video kali ini aku juga mau kasih tau ke kalian Gimana cara bungkus dodol supaya terlihat lapih Seperti yang dijual di pasaran Mau tau gimana cara buatnya? Yuk tonton videonya sampai habis ya Jangan lupa like, subscribe, dan komen Serta tekan tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Berikut ini adalah bahan yang akan kita pakai Kalian bisa screenshot atau juga bisa dilihat di kolom deskripsi Sudah saya cantumkan bahan-bahannya Langkah pertama, saya akan haluskan jagungnya dulu Siapkan blender atau chopper Lalu masukkan 600 gram jagung manis yang udah dipipil Kemudian tambahkan 900 ml santan Ini diambil dari 1 butir kelapa Dan ini saya masukkan setengahnya dulu Ini hasilnya setelah saya blender Lanjut siapkan wadah Lalu saring jagung yang sudah di blender tadi Ini diambil airnya saja ya Untuk ampasnya saya buang Kalau sudah kering seperti ini Ampasnya dibuang aja Setelah selesai, ini bisa disisihkan dulu Siapkan wajan anti lengket Lalu masukkan 200 gram tepung beras Tambahkan 150 gram tepung ketan Ini saya akan larutkan dengan campuran santan dan jagung tadi Aduk sampai semuanya larut Tambahkan sisa santan tadi Masukkan juga 500 gram gula pasir Setengah sendok teh garam Dan juga 1 bungkus vanili bubuk Terakhir, pewarna kuning Ini pakai secukupnya aja Lalu aduk sampai tercampur rata Kalau sudah, pindahkan panci di atas kompor Kemudian masak menggunakan api sedang Sambil terus diaduk selama 50-60 menit Masak sampai adonannya kalis Dan tidak lengket di tangan Nah ini sudah kalis dan tidak lengket Kompor bisa dimatikan Lalu pindah dodol ke dalam wadah yang lebih besar Dan di alasi plastik Supaya uap panasnya cepat keluar Ini saya ratakan dulu Lalu potong dodol Menjadi beberapa bagian kecil Supaya ukuran dodolnya sama Ini saya timbang dulu Masing-masing berat Kurang lebih 20 gram Lalu bentuk memanjang Seperti ini Kalau sudah jadi seperti ini Lalu siap untuk dibungkus Gunakan plastik mampu gulungan Lalu potong sesuai ukuran panjang dodol Kemudian belah pinggirnya seperti ini Kalau sudah, ambil potongan dodol yang sudah dibentuk memanjang tadi Ini digulung seperti ini Lalu bagian ujungnya kita tekan ke dalam Bagian ujung baliknya juga Tekan-tekan ke dalam Nah jadi ya Simpel banget Ulangi lagi Belah bagian pinggirnya Ambil satu potong dodol Lalu gulung Bagian ujung lipat Tekan-tekan ke dalam Seperti ini Yang satunya juga sama lipat Tekan ke dalam Sudah jadi seperti ini Lakukan sampai semua selesai Dan ini hasilnya setelah saya bungkus Hasilnya jadi rapih Untuk kalian yang sudah nonton Makasih ya Selamat mencoba Dan semoga video aku bisa bermanfaat buat kalian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih